Ya, baik Bu. Permisi, saya izin memulai karena kebetulan saya urutan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Adelia Rizky, NRP 17.001. Dan di perkuliahan sore hari ini, Sistem Pendukung Keputusan, kita akan bersama-sama belajar tentang chapter 1, yaitu Introduction to Decision Support Systems. Oke, bisa tolong next slide-nya, Mbak Gita. Oke, pertama kita belajar terlebih dahulu fundamentalnya atau basic-nya, yaitu pengertian dari DSS. Kalau teman-teman lihat di slide berikut, DSS ini memiliki certain attributes. Jadi, DSS ini memiliki atribut-atribut tertentu. Atribut di sini lebih mengarah ke karakteristik, di mana nanti karakteristik-karakteristik dari DSS akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Di sini saya akan lebih membahas tentang pengertian dari DSS itu sendiri. Jadi, sebenarnya sudah banyak sekali ilmuwan atau ahli-ahli yang sudah mendefinisikan apa sih DSS itu. Salah satunya saya kutip dari Mariam Alavi yang menyebutkan bahwa sistem penunjang keputusan adalah suatu kumpulan prosedur, pemorsesan data, dan informasi yang berorientasi pada penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat membantu pengambilan keputusan. Itu salah satu definisi dari seorang ahli ya. Tapi dari sekian banyak definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli, intinya DSS itu ada tiga poin nih teman-teman. Jadi, yang pertama, DSS itu applied to unstructured problems. Jadi, DSS ini diaplikasikan pada problem yang tidak terstruktur. Kalau kita boleh flashback, mungkin teman-teman juga masih ingat kan ya, ada namanya structured problems sama unstructured problems. Nah, mungkin di sini kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu nggak menjelaskan bedanya structured sama unstructured problem sebelum mengarah ke contohnya. Oke, mungkin ada yang bisa membantu, ada yang masih ingat bedanya structured problem sama unstructured? Mbak Adil, mungkin saya ingin menjawab. Ya, silakan Mas Giras. Ya, saya Giras. Setahu saya untuk unstructured problem dan unstructured problem. Untuk unstructured problem adalah masalah-masalah yang sudah ada teknis atau prosedur untuk penanganan masalah tersebut. Yang lebih, masalahnya itu lebih bersifat teknisnya sendiri. Sedangkan untuk unstructured problem adalah masalah-masalah yang lebih kerana strategis atau di bidang manager. Seperti contohnya untuk dalam pengambilan keputusan seperti itu sih, Mbak Adil. Jadi saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Giras. Benar banget apa yang disampaikan oleh Mas Giras ya. Jadi mungkin saya perjelas lagi bedanya structure sama unstructured. Structured problems adalah problems yang sifatnya itu rutinitas. Jadi sudah sering terjadi. Dan biasanya structure problem itu sudah ada prosedur atau SOP-nya. Sehingga kita sudah tahu nih penyebabnya itu apa dan cara mengatasinya itu bagaimana. Itu sudah jelas di structure problem. Contohnya misal di suatu pabrik nih, pabrik permen. Itu ada mesin. Mesinnya suatu hari bunyi, tetot gitu misal ya. Lalu mesinnya itu tidak bisa bekerja gitu. Dan si teknisinya langsung tahu nih, oh kalau bunyinya tetot berarti baterainya habis gitu misal. Jadi teknisinya mengganti baterai dan masalah sudah selesai. Nah itu contohnya structure problem. Jadi sudah tahu penyebabnya apa dan cara mengatasinya seperti apa. Lalu yang kedua itu ada unstructured problems ya. Jadi unstructured problem ini problem yang melibatkan human judgment di dalamnya. Dan juga masih belum tahu nih kita, belum tahu secara jelas penyebabnya apa dan cara mengatasinya itu bagaimana gitu. Di sini DSS digunakan di unstructured problem ya. Oke. Saya contohkan unstructured problem misalnya. Masih di pabrik, pabrik permen yang sebelumnya saya contohkan. Jadi misal di pabrik tersebut selama pandemi ini mengalami penurunan omset. Jadi terpaksa mereka harus mem-PHK beberapa karyawannya. Tapi si manajernya ini masih bingung karyawan mana nih yang harus di PHK gitu misalnya. Nah dari situ manajernya menggunakan DSS untuk membantu pengambilan keputusan tentang siapa nih yang akan di PHK. Itu contohnya unstructured problems. Dan di DSS ini menerapkan unstructured problem ya teman-teman. Lalu yang kedua, DSS itu supports but doesn't replace the decision process. Di sini yang perlu ditekankan adalah DSS ini hanyalah sebagai tools. Sebagai tools. Jadi DSS ini tidak mengambil keputusan final dari organisasi atau perusahaan. Dia hanyalah sebagai tools yang membantu manager untuk mengambil keputusan. Makanya di sini dijelaskan bahwa DSS itu supports but doesn't replace. Jadi dia hanya supports tapi untuk yang mengambil decision finalnya itu tetap usersnya. Atau bisa dibilang di sini konteksnya adalah manager. Jadi misal di kasus yang PHK tadi, sistem DSS sudah memberikan data nih karyawan-karyawan ini yang harus di PHK. Tapi ada satu karyawan misalnya Pak X. Itu dalam DSS dia keluar sebagai salah satu orang yang bisa di PHK gitu. Tapi di sisi lain manajernya mungkin tahu latar belakangnya Pak X ini misal beliau ini kemarin rumahnya habis kebakaran. Jadi sudah tidak punya rumah gitu kan. Kasian. Jadi jangan di PHK. Nah itu ada human judgment di dalamnya. Jadi yang menentukan final decisionnya itu tetap manager atau usersnya. Sementara yang membantu mengambil keputusan itu adalah sistem DSS-nya. Lalu yang ketiga DSS ini adalah under the user's control. Jadi sepenuhnya DSS ini dijalankan dan dikuasai oleh usersnya. Dalam hal ini berkaitan kembali dengan manager. Jadi semua ditentukan oleh yang akan mengambil keputusan. Jadi mulai dari apa masalah yang ingin dipecahkan, lalu model apa yang ingin digunakan, data-datanya itu apa. Itu semua under user's control. Nah itu tadi sedikit penjelasan nih tentang pengertian dari DSS. Jadi mulai dari sini semoga kita udah bisa nyambung nih kira-kira DSS itu apa. Mengarah ke penjelasan-penjelasan berikutnya yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Semoga teman-teman juga sudah mulai nyambung kira-kira korelasi antara topik yang disampaikan dan dengan pengertian dari DSS itu sendiri. Oke mungkin itu saja dari saya untuk pengertian DSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, karena pengertian dari DSS sudah disampaikan oleh teman saya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum yang dimiliki oleh DSS. Jadi seperti yang dikatakan tadi, DSS itu digunakan untuk pengambilan keputusan dari masalah yang tidak struktur atau masalah yang semi-truksur. Lalu dimaksudkan untuk membantu pembuat keputusan, bukan menggantikannya. Jadi DSS itu tidak dapat berjalan sendiri. Harus ada user yang mengontrol. Jadi DSS hanya sebagai tools pembantu. Tidak bisa untuk mengambil keputusan sendiri. Lalu dapat mendukung pada semua fase proses pengambilan keputusan. Fase pengambilan keputusan itu yang menurut Simon adalah fase intelijen, fase desain, fase pilihan, dan fase implementasi. DSS dapat membantu untuk mengambil keputusan di keempat fase tersebut. Lalu DSS lebih fokus kepada efektivitas daripada efisiensi. Jadi DSS mengambil keputusan dibesarkan yang masalahnya dapat diselesaikan daripada mempunyai efisiensinya. Lalu dibawah kendali penuh oleh user DSS atau pembuat keputusan. Jadi user DSS itu mengontrol berbagai aspek dari DSS. Seperti tampilan, input data, model, dan juga parameter yang digunakan untuk mengolah data agar masalah dapat diselesaikan. Selanjutnya. Lalu menggunakan data dan model dari user DSS sebagai dasar. Seperti yang dikatakan tadi, DSS harus di-input data dan modelnya dari user agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Lalu DSS juga bisa menjadi suatu media pembelajaran bagi pihak pembuat keputusan. Yang maksudnya adalah karena ini adalah masalah yang tidak terstruktur, pihak pembuat keputusan akan mengambil pelajaran dari hasil yang ditampilkan oleh DSS untuk masalah yang mirip untuk ke depannya. Lalu DSS itu harus interaktif dan user friendly sehingga mudah digunakan oleh seorang pembuat keputusan. Lalu umumnya digembangkan dengan metode, dengan proses evolusioner yang interaktif. Artinya DSS terus diimprovisasi, diperbaiki seiring berjalannya waktu digunakan DSS tersebut. Setelahnya dapat mendukung beberapa keputusan independen dan juga keputusan yang saling bergantungan atau inter-independen. Jadi DSS dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan satu sama lain maupun masalah yang sendiri-sendiri. Yang terakhir adalah DSS dapat mendukung pengambilan keputusan baik itu berbasis individu, grup, ataupun dalam sebuah tim. Sekian dari saya. Maaf ini mungkin slide-nya kelewat. Ya, di sini ada beberapa hal yang dapat dikerjakan yang dapat dilakukan oleh DSS dan apa yang tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah Nomor satu, DSS dapat membantu membuat keputusan memperluas kapasitas untuk memproses informasi. Kemudian yang kedua, DSS dapat memecah masalah yang akan memelakkan waktu sehingga user dapat menghemat waktu. Kemudian yang ketiga, DSS dapat memuculkan alternatif-alternatif yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun ada batasan-batasan yang dimiliki DSS sehingga ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan DSS yaitu proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya tergantung sama software DSS yang digunakan. Dan DSS tidak memiliki intuisi atau kemampuan berpikir seperti manusia. Jadi DSS hanya membantu mengambilkan keputusan keputusan akhir tetap pada manager atau pengguna. Sekian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari suatu DSS. Jadi menurut Stephen L. Alter, yang merupakan seorang penulis sekaligus profesor di bidang sistem informasi, beliau menyatakan di dalam bukunya yang berjudul Decision Support System, Current Practice and Continuing Challenge bahwa komponen DSS itu bisa dibagi ke dalam tujuh kategori tergantung pada bagaimana mereka mempengaruhi keputusan. Nah, karena di saat ini tidak dijelaskan, jadi di sini saya akan membahas sedikit saja berdasarkan hasil googling saya. Jadi yang pertama itu ada file drawer system yang bertugas untuk menyediakan pengaksesan terhadap detail data. Contohnya itu adalah perlengkapan monitoring real-time, inventory reorder, beserta sistem monitoringnya. Yang kedua ada data analisis sistem yang mendukung proses manipulasi data dengan perangkat lunak yang telah dibuat untuk tugas khusus. Sebagai contoh itu ada analisis anggaran dan analisis peluang investasi. Yang ketiga ada representational model yang memperkirakan konsekuensi dari suatu aksi yang didasarkan pada model simulasi. Contoh dari representational model itu adalah respon pasar dan model analisis risiko. Yang keempat ada optimization model yang menyediakan solusi secara optimal dengan batasan-batasan tertentu. Contohnya itu ada sistem penjatualan dan alokasi sumber daya. Yang kelima ada accounting model yang digunakan untuk menghitung konsekuensi dari sebuah kemungkinan. Contohnya adalah forecasting keuntungan yang dapat diraih terhadap suatu produk baru. Yang keenam ada suggestion model yang berfungsi untuk menjalankan proses-proses yang lebih spesifik bagi keputusan terstruktur. Sebagai contohnya itu adalah perhitungan insurance dan model optimal bond binding. Yang ketujuh ada analysis information system yang menyediakan akses terhadap database. Contohnya itu adalah analysis competitor. Nah, untuk menemukan komponen DSS itu juga bisa dengan menggunakan pendekatan lain. Nah, itu dengan memperhatikan bahasa pemograman yang digunakan oleh DSS untuk bekerja dengan datanya. Nah, bahasa pemograman yang digunakan untuk dalam DSS itu biasanya bahasa pemograman generasi 3 dan 4. Contohnya itu ada C++, Java, atau Python. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa secara umum DSS memiliki 5 komponen. Yang pertama, ada data management system, atau bisa disebut database management system. Sistem ini berguna sebagai bank data, di mana isinya itu berisi data dari berbagai sumber, yaitu data internal perusahaan maupun data eksternal hasil dari data mining. Contoh dari data management system itu adalah database dari suatu perusahaan. Yang kedua, ada model management system. Jadi, sistem ini itu terdiri dari berbagai model matematika atau analitik yang digunakan untuk menganalisa data yang kompleks. Contoh dari model management itu ada model statistical, model forecasting, dan model analysis sensitivity. Yang ketiga, ada knowledge engine, atau mesin pengetahuan. Jadi, mesin pengetahuan ini merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan yang berfungsi untuk menggambungkan data dengan model data dan aturan inferensi lain untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna. Untuk contohnya, saya mohon maaf, itu belum ketemu. Yang keempat, ada user interface. Jadi, gunanya user interface ini untuk menampilkan output kepada usernya agar mudah dibaca. Contohnya, misal manajer ingin melihat analisis kompetitor, itu outputnya bisa berupa tabel atau teks. Dan terakhir itu ada usernya sendiri. Jadi, pengguna DSS itu tidak harus orang yang mahir dalam bidang komputer. Biasanya itu seorang manajer suatu perusahaan yang memang tugasnya untuk mendukung keputusan. Yang memang tugasnya untuk membuat keputusan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data dan model manajemen. Dengan meningkatnya fokus pada value dari sebuah data bagi sebuah organisasi, ditemukan bahwa keberhasilan DSS itu sangat tergantung pada kualitas dan struktur dari data organisasinya. Fungsinya data bagi sendiri itu adalah untuk mengorganisir data ke dalam logical hierarchy berdasarkan granularity of datanya. Di sini ada granularity of data. Granularity of data itu adalah level of detail dari sebuah data, seberapa detail datanya. Dalam bahasa atau istilah komputer, granularity of data itu disebut sebagai field. Contoh field itu seperti market ID atau market description. Sehingga semakin tingginya granularity of data, artinya semakin banyak field yang ada pada sebuah data. Contohnya granularity of data itu bisa sering ditemukan pada perbankan. Misalnya pada sebuah perbankan ada dua data. Satu datanya premium payment, yang keduanya itu premium history 10 years. Pada data premium payment itu mengandung field policy number, premium date, late date, amount, and adjustment. Sedangkan pada data premium history 10 years itu mengandung field policy number, year, premium 1, date due, date date, amount, late charge, sama premium 2, date due, date date, amount, late charge, sama seterusnya. Sehingga kita bisa lihat dari fieldnya, data premium history 10 years itu mengandung lebih banyak field. Sehingga bisa dikatakan granularity of data-nya lebih tinggi atau lebih besar. Karena slide setelah ini adalah tentang hierarki, saya akan jelaskan simple saja. Hierarki of data itu terdiri atas empat komponen. Database, field, record, sama data element. Data element itu mengandung atribut dari sebuah entitas. Record adalah kumpulan field yang berhubungan. File adalah kumpulan record yang berhubungan. Dan file-file tersebut akan diintegrasikan menjadi sebuah database. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya ada gambaran dari hierarki data. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau data itu ada empat elemen. Berikut ini adalah hierarki berdasarkan tingkat kompleksitas nilai data dari yang paling sederhana. Yang pertama ada data elemen. Data elemen ini berbentuk kolom. Yang pertama ada contohnya elemen employee ID. Yang kedua ada elemen last name. Yang ketiga ada elemen first name. Yang keempat ada elemen date of birth. Yang terakhir ada elemen grade. Di mana jika elemen-elemen ini yang berhubungan ini akan kelompokkan, akan menjadi satu buah record. Nah, record ini artinya adalah kumpulan elemen data yang berhubungan tadi. Di mana jika record-record ini digabungkan, record-record yang berhubungan ini digabungkan, dan dikelompokkan akan menjadi satu buah file. Nah, file ini artinya adalah kumpulan... ...tersebut digabungkan akan menjadi sebuah database. Yang artinya database ini adalah kumpulan file-file yang berhubungan secara logis yang nantinya akan digunakan pada sistem informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, menyambung dari hierarki data di atas, penjelasan teman saya. Lanjut ke database management system. Menurut salah satu ahli, yaitu Garden C. Everest, DPMS atau database management system adalah suatu manajemen yang efektif dan efisien untuk mengorganisasikan sumber daya data. seperti yang terdapat pada gambar sebelumnya, terdapat banyak-banyak data dan struktur yang berbeda-beda. Sehingga DBMS ini merupakan suatu sistem untuk mengorganisasikan dan untuk mengolah basis data pada komputer. Data dalam setiap file memiliki struktur yang sama. File itu mungkin cukup sangat beragam. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidak teraturan dalam pengelolaan data dalam jumlah besar, maka diputuhkan database management system. Database management system ini menjadi perantara antara pengguna dengan database. Supaya bisa berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna juga harus menggunakan bahasa database yang sudah ditentukan. Bahasa database tersebut, yaitu seperti DDL dan DML. DDL itu data definition language yang digunakan untuk mencerminkan suatu desain dari basis data atau database secara keseluruhan. Mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, ataupun mengubah tabel. Yang kedua ada DML, yaitu data manipulation language. Dalam bahasa ini digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari basis data atau menghapus data, serta bisa juga digunakan untuk mengubah data dari suatu basis data. Kemudian, peran penting dalam mengatur file database ini termasuk dalam peran DBMS. Panggung jawab utama DBMS yaitu mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyimpanan dan akses informasi. Selain itu, ada juga memelihara independensi logis antara data dan dalam database DSS dan aplikasi DSS. Nah, untuk fungsi dari database management ini bisa diartikan sebagai transformasi dan penyajian data, antara lain mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang sudah ditentukan. Sehingga DBMS ini bisa membedakan format data logikal dan bentuk fisikal lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi umum dari DBMS. Seperti yang sudah disinggung di slide sebelumnya, ada beberapa fungsi dari DBMS. Yang pertama adalah data definition. Sesuai dengan namanya, data definition ini berguna untuk melakukan inisialisasi atau pendefinisian terhadap skema atau struktur dari database. Nah, tadi kan juga sudah disinggung sedikit di slide sebelumnya, kalau misalkan ada yang namanya itu DDL atau data definition language. Cara umum perintah dalam DDL itu berhubungan dengan operasi-operasi dasar dalam pembuatan database. Contohnya itu seperti membuat database atau create database, create table, terus habis itu delete database, delete table, serta juga bisa mengubah struktur dari tabel. Kemudian yang selanjutnya itu ada data manipulation atau manipulasi data. Tadi kan datanya sudah didefinisikan. Nah, untuk di data manipulation ini merupakan kumpulan perintah, query yang digunakan untuk memanipulasi data. Memanipulasi datanya itu bisa berupa menambah data, merubah data, menghapus data pada database. Nah, data manipulation ini menggunakan DML atau data manipulation language yang tidak terkait dengan struktur dan metadata dari objek yang berada pada tabel database. Nah, kalau misalkan contoh dari data manipulation sendiri itu seperti update table, insert data, delete data, atau delete record. Yang ketiga ada data integrity. Data integrity adalah integritas data yang menjamin konsistensi data terhadap semua constraint yang diberlakukan terhadap data tersebut sehingga memberikan jaminan keabsahan data itu sendiri. Tujuan dari data integrity adalah menjaga agar data yang tidak valid itu nggak bisa masuk ke dalam database. Kemudian contoh dari data integrity itu sendiri adalah dengan membuat indeks, terus kita juga bisa melakukan setting not null untuk parameter tertentu pada database. Jadi, nggak ada baris-baris yang kosong gitu. Terus juga membuat unique value dan lain sebagainya. Bisa di next. Selanjutnya adalah akses kontrol. Akses kontrol ini adalah memberi peran yang berbeda pada masing-masing user jika user tersebut itu memiliki otoritas yang berbeda pula. Hal ini bertujuan untuk mengontrol akses terhadap database dan juga memudahkan kontrol pada penggunaannya. Contohnya, untuk akses kontrol ini bisa adanya role admin maupun user biasa yang dia itu memang memiliki otoritas yang berbeda gitu antara admin dan user. Kemudian yang kelima, fungsi yang selanjutnya itu adalah concurrency control. Kalau concurrency control ini itu proses pengaturan operasi-operasi dalam banyak transaksi yang berjalan secara simultan pada database tanpa mengganggu operasi pada transaksi lainnya sehingga dia itu dapat menghasilkan data yang konsisten kembali lagi. Jadi, kalau misalkan ada dua user yang mau mengganti data yang sama itu di DBMS ini punya fungsi agar data yang dimasukkan itu tetap valid oleh dua user tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah transaction recovery. Transaction recovery ini menyediakan mekanisme untuk memulai kembali atau merestart maupun rekonsiliasi jika terhadap kegagalan pada hardware. Nah, tujuannya dari fungsi ini itu adalah untuk menjaga ketersediaan data jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menghilangkan data-data penting. Nah, di DBMS itu punya contoh transaction recovery yaitu adalah undo dengan cara rollback maupun redo dengan cara cache restore. Sekian dari fungsi DBMS. Iya, selanjutnya kita lanjutkan ke komponen DSS selanjutnya. Tadi kan sudah dibahas tentang DBMS, sekarang kita ke model base management system. Pertama, kita harus tahu dulu nih model base itu apa. Jadi, model, sebuah model adalah sebuah bentuk penyederhanaan kejadian atau sistem di kehidupan nyata untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, pembentukan model sendiri ini selain dipengaruhi oleh tadi sistem yang kita observasi atau kejadian yang kita observasi juga dipengaruhi oleh pengalaman atau cara lihat dari si pembuat model itu sendiri. Kenapa model bisa mempermodel proses pembelajaran? Karena model itu bisa kita analogikan sebagai replika atau kopian dari event yang terjadi di dunia nyata. Nah, dari model ini kita bisa manipulasi atau bisa kita misalnya kustomisasi atau bisa kita pelajari nih sesuai dengan output yang kita inginkan. Karena kalau misalnya kita mau memanipulasi kejadian atau sistem yang nyata itu akan lebih susah. Makanya kita membuat model yang sebagai bentuk penyederhanaan kejadian di dunia nyata itu. Misalnya kita ngambil tadi sesuai contoh yang disebutkan oleh adalah sebelumnya. Kita punya unstructured problems-nya itu adalah sebuah perusahaan yang dihadapkan dengan problematika PHK buruhnya, PHK, pegawainya. Nah, dari kejadian itu kita bisa membuat model yang berisikan komponen-komponen atau variable yang ada di dalam sistem itu. Misalnya, pasti ada sistem jumlah pegawainya. Terus yang kedua, kerugian dari yang ditimbulkan oleh COVID-nya sendiri. Baik dari material atau atau kerugian istilahnya, kerugian waktu yang terbuang. Terus misalnya kita juga memasukkan komponen misalnya resiko dari PHK-nya juga seperti apa. Jadi, misalnya model ini tadi simulasi, eh, model itu adalah bentuk penyederhanaan atau replika dari kejadian nyata. Nah, model base adalah model base itu berkaitan erat atau setara dengan database. Jadi, kan tadi database, model base. Jadi, kalau di database itu dia menyimpan dan mengelola data, sementara model base ini menyimpan dan mengelola berbagai macam model yang akan DSS gunakan untuk menganalisa unstructured problem-nya itu. Nah, MBMS atau model mismanagement system itu setara dengan DBMS. Jadi, tadi kalau dari bawah berarti kan istilahnya model terus naik ke atas model base terus kemudian naik lagi ke atas itu MBMS. Kemudian, model base ini adalah yang membedakan DSS dengan sistem informasi lainnya. Seperti yang kita ketahui kan sistem informasi ini berkaitan atau menyelesaikan unstructured problem-nya yang kemudian berfokus pada memproses informasi saja. Misalnya, seperti SIM akademik kita yang SIM akademik integra. Nah, sementara kalau misalnya DSS ini dengan unstructured problem-nya membutuhkan model untuk bisa menganalisa unstructured problem-nya tersebut supaya bisa memberikan alternatif kepada si user DSS-nya ini untuk pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, ini selanjutnya fungsi dari MBMS. Jadi, MBMS itu punya dua fungsi terlebih yang pertama yaitu eksekusi dan integrasi model yang terdisi, yang tersebut untuk DSS dan pemodaran user preferences. User biasanya diminta untuk memberikan data dari input untuk model, untuk memberikan parameter tertentu yang dapat mempengaruhi eksekusi model. MBMS ini menangani proses, MBMS menangani proses ini dengan memberikan akses yang juga user ke berbagai model, serta memfasilitasi parameter dan data yang penting ke model. Nah, ini ada 13. Kalau dijadarkan itu ada 3. Yang pertama adalah modeling language. Jadi, modeling language itu memungkinkan pembuatan model keputusan dari awal atau dari modul yang ada. Kemudian, dia menyediakan mekanisme untuk menghubungkan atau merangkai beberapa model untuk memungkinkan pengkhasiskan burutan dan pertukaran data. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan pengguna atau user untuk memodifikasi model untuk mencerminkan referensi tersebut. Yang kedua ada model library. Model library itu menyimpan dan mengelola semua model dan algoritma penecah untuk akses dan manipulasi yang muda. Dan yang kedua menyediakan katalog dan skema organisasi model yang disimpan bersama dengan deskripsi singkat tentang fungsi atau aplikasi masing-masing. Yang terakhir ada model manipulation. Jadi, model manipulation ini memungkinkan pengelolaan dan pemeliharaan basis model dengan fungsi yang mirip dengan yang ditemukan di DBMS. Contohnya ada run, shore, query, direct link, dan sebagainya. Sekian tentang fungsi MBMS. Jadi, selain DSS model-based juga terdapat DSS knowledge page. Jadi, dalam setiap menentukan keputusan yang tepat itu diperlukan suatu alasan-alasan tertentu. Mengapa kita memutuskan untuk memilih pilihan ini? Kenapa kok tidak memilih pilihan yang lain? Misalkan, apa sih alasan kita lebih memilih brand laptop susah daripada brand acar? Misalnya seperti itu. Yang mana dalam menemukan alasan ini tentunya kita membutuhkan informasi. Misalkan, informasi terkait perbedaan spesifikasi, harga, garansi, dan lain sebagainya. Semua informasi tersebut dapat dikumpulkan dengan memanfaatkan DSS dan menjadi dasar dalam menentukan keputusan kita. Yang disebut dengan istilah knowledge base tersebut. Lalu, apakah yang dimaksud dengan knowledge? Knowledge atau pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui. Nah, knowledge ini dapat berupa raw information, rules, heuristik, constraints, dan previous outcomes. Raw information ini merupakan data yang sudah diolah menjadi suatu informasi. Sedangkan rules merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu heuristik merupakan metode untuk mencari suatu solusi terbaik. Di sini heuristik terdapat banyak macamnya. Kemudian ada constraint atau batasan-batasan. Di sini terdapat dua macam batasan yang saya ketahui yaitu constraint dan soft constraint. Misalkan dalam satu hari bisa maksimal terdapat tiga mata kuliah. Sedangkan untuk previous outcomes ini merupakan hasil yang didapatkan dari suatu proses sebelumnya. Misalkan bulan lalu mesin produksi milik pentol waras dapat menghasilkan satu ton pentol. Kemudian knowledge atau pengetahuan ini berbeda dengan informasi yang tersimpan di dalam database atau informasi yang diperoleh dari pembuatan model atau model base karena hanya spesifik untuk suatu permasalahan tertentu. Jadi ketika berhadapan dengan permasalahan yang berbeda, knowledge atau pengetahuan yang didapatkan juga akan berbeda. Oleh karena itu, semakin banyak permasalahan yang didapatkan oleh DSS, maka DSS tersebut dapat menjadi semakin akurat dalam memandu user untuk menemukan keputusan yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa informasi itu bisa disimpan oleh DSS pada knowledge base. Knowledge base ini dikategorisasikan menjadi dua, yaitu fakta dan hipotesis. Fakta ini adalah kebenaran yang kita yakini atau dapat dibuktikan alasannya bahwa itu benar pada suatu waktu. Nah, fakta ini pasti masuk akal karena terdapat alasan yang dapat membuktikan hal tersebut benar. Contohnya, seperti yang sedang kita lalui pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19, fakta, salah satu fakta penyebaran COVID-19 adalah melalui droplet. Dan fakta untuk memastikan bahwa seseorang positif terkena COVID-19 adalah dengan melakukan swab, tes swab. Nah, untuk hipotesis sendiri, hipotesis itu adalah hubungan, sesuatu yang berhubungan dengan fakta atau sesuatu yang diakini dia ada di antara fakta atau dia adalah fakta tersebut. Nah, untuk hipotesis sendiri, contohnya, misal ada seseorang yang satu hari sebelumnya melakukan pepergian ke tempat umum tanpa menggunakan masker. Nah, lalu di hari berikutnya orang tersebut terkena demam tinggi dan juga flu. Nah, dapat dihipotesis bahwa orang tersebut terkena COVID-19, namun orang tersebut belum pasti terkena COVID-19. Karena hipotesis itu hanyalah hubungan yang diakini bahwa itu bisa menjadi fakta, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai knowledge acquisition and retrieval. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu knowledge acquisition and retrieval. Knowledge acquisition and retrieval merupakan suatu tahap pengumpulan data-data yang didapatkan dari sumber pakar dalam suatu sistem. Pengumpulan data-data ini, data-data yang dimaksud itu bisa berubah sumber pengetahuan, di mana sumber pengetahuan ini diperoleh dari berbagai sumber, bisa jadi dari buku, dari jurnal imia, dari literatur, dari internet, dari laporan-laporan, dan lain sebagainya. Nah, sumber ini nanti dikumpulkan, kemudian dijadikan satu dokumentasi yang digunakan untuk dipelajari, kemudian bisa diolah dan dikumpulkan menjadi satu knowledge base, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana knowledge base ini merupakan suatu database untuk menyimpan dan mengelola knowledge dalam sistem yang tersebut dan terorganisir. Nah, contoh dari knowledge acquisition and retrieval ini sendiri adalah, salah satunya adalah proses web scrapping, di mana proses web scrapping ini salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari web, dan data yang kita peroleh itu bisa digunakan sebagai informasi yang diolah menjadi suatu knowledge, dan knowledge ini digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, di dalam knowledge acquisition and retrieval sendiri, ada dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama adalah knowledge engineer. Nah, apa sih knowledge engineer itu? Knowledge engineer itu bertugas untuk mengumpulkan informasi untuk diolah di dalam knowledge base, yang menggunakan teknik khusus untuk mengekstrasi data yang diperoleh. Jadi, knowledge engineer ini sendiri adalah orangnya yang bertugas untuk mengumpulkan informasi-informasi, di mana informasi-informasi ini nantinya dikelola di dalam knowledge base. Kemudian, untuk istilah yang kedua, yaitu inference engine. Inference engine ini merupakan komponen di dalam sistem pakar, atau expert system, di mana fungsinya itu untuk menarik keluar informasi dalam bentuk yang diinginkan oleh user. Jadi, inference engine sendiri itu merupakan komponen yang menghubungkan knowledge base dan user interface di dalam arsitektur expert system. Dan disinilah tempat untuk memproduksi solusi dari suatu pemecahan masalah. Nah, mungkin saya akan memberikan satu ilustrasi contoh, yaitu suatu program untuk memberikan rekomendasi harga saham, misalnya. Nah, dengan implementasi dari expert system atau sistem pakar ini, maka user nantinya mengakses program melalui user interface. Jadi, dari user interface itu nanti user akan meminta rekomendasi harga saham yang dapat dibeli. Kemudian, dari user interface itu, permintaan akan dikirimkan ke inference engine, di mana inference engine nantinya akan memproses permintaan tersebut berdasarkan data di dalam knowledge base. Jadi, di dalam knowledge base itu sebelumnya, knowledge engineer sudah mengumpulkan data-data terkait saham, sehingga nanti data-data itu diolah, membentuk suatu pola data, dan pola data itu digunakan sebagai knowledge yang akan diberikan kepada user, sehingga user nantinya dapat memberikan, user dapat mendapatkan knowledge terkait harga saham apa yang bisa dibeli, dan rekomendasi-rekomendasi saham terbaik dari sistem program yang sudah berjalan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang user interface. Untuk mengertian dari user interface adalah, ya ini merupakan salah satu komponen dari DSS, yang membolehkan untuk user dapat mengakses secara internal dari sebuah sistem. Biasanya, user interface ini menggunakan ROMC framework dalam pembuatannya, di mana dalam ROMC framework ini, R merupakan representation, O untuk operation, M untuk memory edge, dan C untuk control edge. Di mana untuk representasi, dalam DSS harus merepresentasikan informasi yang menghasilkan result atau hasil yang terstruktur. Dan juga, biasanya dalam pembuat atau pengambil keputusan, mengambil informasi atau acknowledge daripada representasi ini. Untuk representasi, bisa dalam bentuk tabel, diagram, atau mapping, dan juga teks dokumen. Untuk selanjutnya adalah operation. Operation merupakan dalam DSS harus spesifik, dan juga penggunaannya itu harus spesifik dalam performanya, dalam pembelian keputusannya. Dalam DSS biasanya digunakan contohnya seperti dalam pengambilan tren pasar itu seperti apa, dan juga alternatif pengambilan keputusan. Sehingga operasi dari DSS ini harus spesifik dalam pengimplementasiannya. Dan yang ketiga adalah memory edge. Dalam memory edge ini, DSS harus mempunyai data warehouse, di mana dalam data warehouse tersebut, di data diolah dan juga data diolah untuk menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari pembuat keputusannya. Di sini, biasanya data warehouse sudah diterangkan pada slide sebelumnya. Dan yang terakhir adalah control edge. Dalam control edge ini, DSS harus dapat dikontrol secara user, secara fleksibel, dan juga sesuai dengan apa yang user inginkan. Dalam hal ini, biasanya user bisa melaksanakan seperti mengkontrolnya, melakukan save, undo, redo, dan juga delete. Halnya seperti itu dalam DSS-nya. Dan secara umum, dalam user interface ini, dalam ROMC, penggunaan ROMC, menggunakan flowchart dalam implementasinya, di mana terdapat proses, input, proses, dan output-nya. Dan juga dalam pada user interface, biasanya dilakukan evaluasi oleh designer dan juga manager-nya. Secara umum, user interface atau antarmuka ini semakin umum, maka semakin mudah untuk digunakan atau belajarnya daripada user itu semakin sedikit. Seperti contohnya itu, di sini dikatakan Windows program yang strukturnya itu hampir sama dengan Microsoft Word, di mana dalam Microsoft Word itu, user melakukan banyak opsi pilihan, ataupun melakukan file atau insert ataupun home, itu ada di bagian atasnya dengan menggunakan mouse ataupun keyboard. Seperti contohnya itu melakukan aktivitas terkait. Mungkin dari teman-teman, ada yang mengetahui atau memberikan contoh terkait user interface secara umum. Mungkin bisa dibantu. Saya coba izin menjawab. Mungkin seperti tombol home pada handphone yang selalu di tengah. Ya, terima kasih, Adil. Jadi, secara umum user interface itu hampir sama. Seperti tombol home di handphone, setiap orang itu menggunakan, sering digunakan tombol tengah home-nya itu kembali ke menu awalnya. Saya, spaman saya dari user interface melalui DSS ini, saya memberikan contoh seperti ini. Di mana user ingin melakukan atau ingin menampilkan track record kenaikan penjualan daripada suatu perusahaan. Di mana user akan melakukan input, seperti contohnya penjualan, data penjualan, dan juga data per tahun. Di mana hasilnya itu akan memberikan hasil seperti chart ataupun graph yang sesuai dengan user inginkan yang dapat diambil informasinya dalam pengambil keputusan. Dan juga fungsi secara umum DSS ini, DSS interface ini, ada dua yaitu communication language dan presentation language. Yang di mana akan dijelaskan pada setelah selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah general function of the DSS interface. Nah, di sini ada, terdapat dua fungsi umum dari DSS interface. Yang pertama itu adalah communication language atau bahasa komunikasi. Nah, yang pertama, ini itu dapat memungkinkan interaksi dengan DSS dalam berbagai cara, seperti tanya-jawab, menu, input, output. Nah, tanya-jawab itu contohnya, jadi, sistemnya itu memberikan pertanyaan, lalu user menjawab, dan pada akhirnya sistem memberikan rekomendasi dari yang diinginkan oleh user. Menu di sini ditampilkan beberapa menu pilihan, sehingga user bisa langsung memilih, seperti itu. Kemudian, dapat mengidentifikasi bentuk inputan. Contohnya itu, seperti keyboard, mouse, dan lain-lain, itu yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, dapat memberikan dukungan kepada pengguna DSS. Nah, karena interaksi dalam DSS ini bisa berbagai cara, dan bentuk inputannya juga ada banyak, jadi jelas ini dapat memberikan dukungan kepada pengguna. Kemudian, yang terakhir, seperti yang dijelaskan teman-teman, bahwa DSS ini bisa sebagai pembelajaran, artinya dia itu dapat menangkap dialog sebelumnya, sehingga di masa mendatang itu dapat meningkatkan sistemnya. Kemudian, fungsi kedua itu ada presentation language, atau bahasa presentasi, di mana dia itu bisa menyediakan presentasi data dalam berbagai format, lalu memungkinkan juga untuk pembuatan laporan yang rinci, dan dapat memberikan banyak tampilan data, seperti tabel, grafik, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk common input devices, itu merupakan perangkat input yang membantu memasukkan data ke komputer. Nah, yang pertama ini ada keyboard, keyboard di mana perangkat input yang paling umum dan sering digunakan oleh masyarakat, dan sangat populer untuk membantu memasukkan data ke komputer. Dan dia, contohnya itu keyboard pada, bisa dari komputer maupun input device lainnya. Nah, selanjutnya itu ada joystick. Nah, joystick ini merupakan perangkat input yang terdiri dari tongkat yang berputar pada alas, dan melaporkan sudut ke arahnya, dan juga perangkat yang dikontrolnya. Nah, contoh dari joystick ini pada Logitech untuk game, maupun kontrol stick untuk pesawat simulasi. Selanjutnya ada hand scanner. Hand scanner ini secara umum biasanya digunakan untuk peralatan keamanan, dan lainnya itu mendeteksi atau memindai barang bawaan seseorang, maupun alat untuk ngescan barcode di dalam sualayan. Contohnya pada supermarket-supermarket, maupun perusahaan-perusahaan retail dalam pengecekan inventory-nya. Selanjutnya ada flatbed scanner. Scanner ini yang paling umum digunakan, dan paling sering ada di dunia perkantoran maupun pribadi. Jadi dia contohnya itu memasukkan data paper, ditaruh di dalam atas flatnya, lalu discan oleh sistem. Selanjutnya itu ada trackball. Trackball ini merupakan penunjuk bagi sebuah bola yang berada dalam sebuah alat, dan dia di trackball-nya itu, bolanya itu terdapat sensor gerakan. Selanjutnya ada voice recognition. Voice recognition ini untuk mengidentifikasi speaker, lalu apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Contohnya pada Siri maupun pada Google dan juga pada Microsoft. Selanjutnya ada barcode scanner. Nah barcode scanner ini biasanya membaca kode-kode dengan berbentuk garis-garis vertikal untuk scan disebut dengan barcode. Lalu untuk selanjutnya ada pen-maus. Pen-maus ini merupakan mouse pen-computer. Mouse maupun pen-computer, dan biasanya ini digunakan pen-tablet, dan bisa membuat tulisan maupun gambar di komputer semudah menggunakan pulpen biasa. Nah ini biasanya pen-maus ini, kalau yang sudah wireless itu contohnya pada surface. Lalu selanjutnya ada digitalizing table. Digitalizing table ini merupakan peralatan input multimedia yang memungkinkan memasukkan gambar dan sketsa ke dalam komputer multimedia. Nah biasanya ini digunakan untuk orang-orang desainer. Jadi sistemnya ketika mereka menggambar dengan pen ini, itu akan otomatis tersalurkan ke dalam komputer maupun laptop yang disambung. Dan yang terakhir ada digital stylus, itu komponen yang harus sesuai dengan digitizer di layar sentuh yang berinteraksi dengannya. Jadi ini ada sambungnya juga dengan digitizing table. Terima kasih. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai DSS user atau pengguna dari DSS. Jadi pengguna itu juga sama pentingnya dengan hardware dan software dalam DSS. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengguna, peran pengguna dari DSS. Jadi alter itu mengklasifikasikan pengguna menjadi lima kategori. Ada decision maker atau pengambil keputusan, intermediary atau perantara, maintainer atau pemihara, operator, dan juga feeder atau pembantu. Nah, decision maker, ini peran yang paling umum dan paling utama dari DSS yaitu orang yang mengambil keuntungan dari informasi atau knowledge yang dihasilkan DSS. Jadi pada intinya sebenarnya decision maker itu bukan cuma manager atau director. Bisa saja staff yang, misal staff spesialis, sales yang ingin mengambil informasi atau knowledge dari DSS untuk membantu dia merancang strategi penjualan, maka dia juga tegak-tegak diregorikan sebagai decision maker. Jadi intinya decision maker di sini adalah orang yang mengambil keuntungan dari informasi atau knowledge yang dihasilkan DSS. Bisa dari staff sampai director. Nah, kemudian intermediary. Apa itu intermediary atau perantara? Jadi yang dimasukkan perantara di sini adalah seseorang atau peran yang memberikan, yang menerjemahkan kebutuhan dari setiap decision maker. Jadi setiap decision maker kan beda-beda. Misal manager dari divisi penjualan dengan manager dari divisi IT atau divisi human resource, jelas memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Nah, di sini intermediary yang memasukkan data, yang mengatur informasi sesuai dengan kebutuhan decision maker. Jadi intermediary itu lebih seperti konsultan di DSS ini. Kemudian ada maintainer, pemelihara. Kita tahu secara umum di mana pemelihara DSS. Kemudian secara memelihara DSS, ada operator, orang yang mengoperasikan, yang mengatur data-data segala macam, program dan feeder atau pengisi atau pembantu. Orang yang membantu mengisi data melalui device input tadi dan juga membantu operator juga. Nah, kemudian ada pattern of use atau pola penggunaan DSS. Jadi setiap role atau setiap peran dari pengguna ini punya pattern yang berbeda-beda yang sesuai, yang sesuai diri mereka sendiri. Secara khusus, secara khusus di sini pattern of use itu ditujukan kepada decision maker. Meskipun roles yang lain, intermediary, maintainer atau yang lain juga punya pattern yang berbeda-beda. Tapi di sini secara khusus itu ditujukan kepada decision maker. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan saya jelaskan sekilas saja. Jadi pattern of use secara khusus dari decision maker itu ada empat. Yaitu terminal mode, ada intermediary mode, ada subscription, sama jerk model. Nah, apa yang membedakan pola penggunaan satu dengan yang lain? Secara umum, kategorisasi atau klasifikasi yang membedakan pola penggunaan itu ada empat. Yang pertama, yang mengklasifikasikan apakah pengambilan informasi dari DSS itu dilakukan secara online atau offline. Itu klasifikasi pertama. Apakah misal decision maker mengambil secara online atau offline dari DSS? Kemudian yang kedua adalah apakah pengguna mengambil informasi dari DSS itu secara langsung, direct, atau menggunakan coding. Jadi dimaksud langsung itu bisa saja langsung download report atau harus pakai coding dulu, harus pakai interupsi tertentu untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, itu juga klasifikasi yang kedua. Kemudian klasifikasi yang ketiga dari pola penggunaan itu apakah menerima informasi itu dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan request. Maksudnya seperti ini. Jadi apakah decision maker itu harus melakukan request dulu ke decision DSS untuk mendapatkan informasi atau automatic. Jadi yang dimaksud secara otomatis itu berarti periodic ya. Misal seminggu sekali otomatis akan ada report atau sebulan sekali otomatis akan ada report. Nah, itu klasifikasi yang ketiga. Kemudian klasifikasi yang terakhir itu adalah apakah menggunakan intermediari atau perantara atau tanpa menggunakan perantara. Nah, jadi pola penggunaan itu secara umum ada empat klasifikasi. Apakah dilakukan secara direct atau menggunakan coding, yang pertama. Kemudian yang kedua apakah dilakukan secara online atau offline. Yang ketiga apakah menggunakan perantara atau tidak. Apakah request dilakukan secara otomatis atau periodik akan muncul informasi atau dilakukan dengan request ke DSS-nya. Nah, kemudian untuk penjelasan pattern of use secara langsung akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya disini saya akan menjelaskan terkait dengan pattern atau pola dari penggunaan DSS. Tadi sudah dijelaskan singkat sebelumnya, disini saya akan memperdalam lagi. Jadi menurut marakas itu ada empat mode. Untuk mode yang pertama itu ada subscription mode. Di mana pembuat keputusan itu tidak perlu melakukan interaksi langsung dengan sistem DSS. Tapi dia itu hanya perlu menerima laporan hasil DSS secara rutin saja, tanpa perlu memasukkan input apapun ke dalam sistem DSS. Contohnya itu misal laporan keuangan yang dikirim melalui email. Jadi nanti email dari laporannya itu akan dikirim ke decision maker setiap minggu atau setiap bulannya, tergantung seberapa sering diperlukan. Untuk mode selanjutnya ada terminal. Nah, disini pembuat keputusan itu berinteraksi langsung atau secara direct dengan sistem DSS, melalui terminal secara online. Jadi si pembuat keputusan itu masukkan input, perintah, dan juga parameter sendiri untuk mendapatkan output yang diinginkan pada terminal system. Nah, untuk mode selanjutnya ada clock mode. Disini mirip dengan terminal, di mana pembuat keputusan itu berinteraksi langsung dengan sistem DSS. Namun bedanya dengan terminal adalah mode clock ini tidak online. Jadi online disini maksudnya itu real-time. Jadi kalau yang terminal tadi itu real-time, kalau yang clock ini tidak real-time. Jadi si decision maker itu memasukkan input, parameter, dan juga perintah-perintahnya itu dalam bentuk kodingan. Kemudian kodingan tersebut baru di-inputkan ke dalam sistemnya, dan kemudian sistem baru mengeksekusinya, sehingga output yang dihasilkan itu tidak real-time atau membutuhkan beberapa waktu. Nah, sistem clock ini juga dapat menghendal request yang banyak secara efisien jika dibandingkan dengan sistem terminal. Contohnya itu saya mengambil di buku, untuk yang terminal adalah analisis rencana portfolio saham untuk satu orang klien saja. Sedangkan kalau clock mode, itu contohnya adalah mengetahui tingkat renewal asuransi dari banyak customer. Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa sistem clock ini mampu mengandalkan banyak request secara efisien. Kemudian yang terakhir ada intermediary mode. Di sini decision maker itu tidak berinteraksi langsung dengan sistem DSS, lain-lain melalui suatu intermediary atau perantara. Mode ini sering digunakan, karena kebanyakan decision maker itu tidak mau dan juga tidak bisa menggunakan terminal atau coding dengan mode clock. Sehingga dengan intermediary ini, si decision maker tidak perlu paham cara kerja dari sistem DSS-nya. Dan juga intermediary mode ini juga dapat digunakan apabila analisis atau inputnya itu terlalu kompleks. Contohnya itu saya mengambil di buku untuk intermediary adalah pengambilan keputusan terkait untuk penentuan harga yang didasarkan banyak analisis dari divisi yang berbeda-beda. Jadi intermediary pada contoh tersebut itu fungsinya untuk menggabungkan banyak analisis yang berbeda-beda tadi, jadi satu output saja untuk memudahkan bagi si decision maker. Sekian menjelaskan dengan pola. Terima kasih bisa dilanjutkan. Selanjutnya, ada kategori dan kelas dari DSS. Di sini ada berbagai metode atau pendekatan untuk mengkategorikan DSS. Yang pertama ada data centric dan model centric. Bedanya yaitu kalau model centric, dia mulai dari model terlebih dahulu baru berusaha untuk membuat data sesuai dengan model tersebut. Sedangkan data centric, dia melihat data dan sebuah model itu hanya digunakan sebagai tambahan untuk analisis datanya saja. Yang kedua ada formal dan ad hoc system. Formal ini yang biasa dilakukan untuk masalah atau case yang sering terjadi. yang sifatnya berulang. Dan ini menurut saya lebih cocok untuk level operasional. Sedangkan ad hoc, ini untuk masalah dan situasi tertentu yang sifatnya tidak berulang. Yang ketiga ada directed dan non-directed DSS. Selanjutnya ada procedural dan non-procedural system. Yang kelima ada hypertext system. Hypertext system ini semacam interconnected network dari suatu data atau item yang nantinya akan nge-link atau nge-refer ke item lain. Yang keenam ada spreadsheet system. Ini berisi baris dan kolom yang memungkinkan untuk kita create, view, dan modify. Selanjutnya ada individual dan grup DSS. perbedaannya adalah pada fokusannya yaitu dalam pengambilan keputusan. Untuk grup DSS, pengambilan keputusan menunjang kepada keputusan kelompok sedangkan individual, cakupannya hanya untuk individual seperti level management. Nah, dari berbagai metode atau pendekatan tersebut, nantinya bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam membuat sistem baru. Terima kasih. Sekian presentasi untuk materi chapter 1. Kita bisa lanjutkan presentasi untuk materi chapter 2. selamat menikmati.